Intro Manuver politik Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan terus menguat jelang pendaftaran Pilkada Jakarta. Sabtu lalu Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD-PDI Perjuangan Jakarta. Kata Anies, sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan itu termasuk membahas pemikiran Bung Karno. Semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Politisi PDIP Mas Sinton Pasaribu menyebut kedatangan Anies Baswedan merupakan upaya membangun komunikasi terkait Pilkada. Menurut Mas Sinton, PDIP selalu terbuka kepada pihak yang mau bergabung selama ada peluang untuk menyamakan frekuensi. Mas Sinton menyebut hasil pertemuan dengan Anies ini akan dilaporkan ke DPP dan menunggu keputusan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah nanti ya hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD-PDI Perjuangan Jakarta ke DPP. Seperti itu. Tanpa mendahului keputusan dari Ibu Megawati, tapi Pak Astor juga sudah memberikan... Ya tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, persepsi, ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan. Komunikasi politik antara PDIP dengan Anies memang terus berlangsung menyusul belum ada lawan kuat di Tuan Kamil Suswono. Tapi sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung. Belum tentu partainya mengusung Anies Baswedan. Orang tadi kan diomongi, sopok, apa Jakarta? Terus kan tadi di depan, itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus, tapi pasang sepanduknya, itu kan suruh ngotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang gak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya, sopok, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas Hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini, mau dukung Pak Anies itu bu. Oh gitu. Eh, aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia benar nih, kalau mau PDI. Kalau mau PDI, jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nganurut ya. Lih dong. Megawati boleh saja mengungkapkan belum ada kepastian mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tetapi dalam politik, semua hal bisa mungkin terjadi. Bakal calon Gubernur Jakarta Rituan Kamil menanggapi soal kemungkinan Anies Baswedan jadi maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut Rituan Kamil, lebih banyak calon yang akan maju dalam Pilkada nanti akan lebih baik. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa lima sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta di tingkat ikanin kan. Sejauh ini Rituan Kamil yang berpasangan dengan Suswono sudah punya calon lawan dari pasangan calon independen, Dharma Pongrekun, Kunwardana, meski dianggap bukan lawan sepadan. PDI Perjuangan belum memutuskan siapa kandidat kuat yang akan diusung untuk melawan Rituan Kamil Suswono untuk memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Akankah Anies diusung PDIP untuk melawan Rituan Kamil di Pilkada Jakarta? Demikutan KompasTV